Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala siddhina muhammad wa ala ala siddhina muhammad Pada kesempatan ini kita tetap akan mengkaji tentang Siroh Nabawiyah pada episode ke-40 Dalam tahun ataukah bulan suci ramadhan kali ini Kita memasuki episode ke-10 dari 40 episode yang kita siarkan pada bulan ramadhan sebelumnya Hari ini merupakan kelanjutan Kali ini kita akan melanjutkan tema kita yang menarik Mungkin episode sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana awal Rasulullah di kota Medina Sekarang tema yang menarik pada episode ke-40 adalah Manifestasi Uwa Islamiyah dalam perjalanan Siroh Nabawiyah Sebab bagaimana mestinya guru kita Al-Habib Abdul Rahman bin Kamila Saghaf akan menjelaskan tema yang sangat menarik pada kesempatan ini yaitu Manifestasi Uwa Islamiyah Saya persilahkan langsung ke Al-Habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rabbil alamin Allahumma Salli wasallim Ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima uglik wal khatim lima sabag wal nasir lhaq bilhaq wal hadi ila siratikal mustaqim Wa ala alihi wa sahabi haqqa gadrihi wa mikidari al-azim amma ba'du Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Sebagai mana tadi kita sudah jelaskan di pertemuan lalu Tahapan pertama yang beliau lakukan ketika tiba di kota Madinah yaitu bina'ul masjid Membangun masjid Yang kita kenal masjid Nabawi Fungsi masjid yang sudah dijabarkan bukan hanya tempat ritual ibadah Tapi salah satu tujuan juga nabi mendirikan masjid pertama kali ketika tiba di kota Madinah Sebagai markas tajam mu'wa ta'luf Pusat persatuan dan ikatan tali persaudaraan Uhuwa yang kita kenal dengan istilah Al-Uhuwa al-Islamiyah Karena secara tidak langsung ketika masjid dibangun dan diadakan Rangkaian sholat timah waktu Maka disitu terjadi interaksi sesama kaum muslimin Sehingga menjadi erat hubungan sesama kaum muslimin Itu tujuan utama yang sebenarnya nabi menghidupkan masjid bukan hanya sebagai tempat ritual ibadah Solat dan lain sebagainya Tapi juga tempat mempersatukan umat Setelah itu nabi Mempersaudarakan Karena ada saudara-saudara muslim yang disebut kaum imigrasi Imigrasi dari Makkah al-Muhajirun Kemudian yang dari Madinah al-Amsor Nabi mengikat persaudaraan Mempersaudarakan mereka satu dengan lainnya Sehingga mereka berada di bawah persaudaraan yang lebih mulia dari persaudaraan hanya sekadar dari sisi nasab Persaudaraan dari sisi kesukuan, bangsa Nabi mengangkat persaudaraan yang lebih tinggi daripada itu yang sifatnya universal Yaitu al-Ukhua al-Islamiyah Persaudaraan secara Islam Begitu kuatnya ya Persaudaraan tersebut hingga di awal-awal itu Warisan jatuh kepada saudaranya Bahkan salah satu riwayat menyebutkan Ada seorang dipersaudarakan oleh Rasulullah Yaitu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf Dipersaudarakan dengan salah satu orang Ansor Bernama Sa'ad bin Robi'ah Sa'ad bin Robi'ah kaya raya Orang asli Madinah Abdul Rahman bin Auf Orang Makkah muhajirin Datang yang beliau bawa hanya pakaian Harta benda ditinggal semua di Makkah Maka dipersaudarakan oleh Nabi Antara Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Robi'ah tadi Sa'ad bin Robi'ah memiliki harta yang banyak Ia katakan wahai saudaraku Sekarang kau telah menjadi saudaraku Saya punya harta banyak Bagaimana kalau kita bagi dua Sebagian milikmu sebagian milikku Saya punya istri ada dua Kau pilih diantara dua istri saya Mana yang kau suka Nanti saya ceraikan istriku Selesai masa iddah kamu nikah dengan Istri yang istriku yang kau suka tersebut Saya ceraikan dia untukmu Tapi Abdul Rahman bin Auf menolak itu Beliau menolak Beliau hanya meminta tunjukkan saya Dimana pasar Karena beliau sebagai seorang pebisnis unggul Saking mudahnya beliau mendapatkan kekayaan Lewat tijarah perdagangan Beliau katakan Kalau saya mau saya balikan batu Saya bisa dapat emas dibalik batu itu Ternyata benar Hanya dalam beberapa waktu Beliau menjadi orang yang kaya raya di kota Medina Padahal investasinya Kekayaannya semuanya sudah Habis Ditinggal di kota Makkah Beliau meminjam modal Kemudian beliau kembangkan perdagangan Hanya menjadi orang yang kaya raya Nah ini Nabi mempersaudarakan mereka Tujuan mempersaudarakan mereka Dikatakan oleh salah satu tokoh Ulama besar Mesir Namanya Al-Imam Sheikh Muhammad Al-Ghazali Nabi sengaja mempersaudarakan Antara Muhajirin dan Al-Amsor Untuk menghilangkan fanatisme kesukuan Yang memang di masa itu Bangsa Arab termasuk Bangsa yang sangat fanatik terhadap sukunya Nabi hapus itu dengan mempersaudarakannya Makanya sangat aneh Jika di zaman sekarang Kita kembali ke masa jahiliya Islam sudah menghapus fanatisme kesukuan Tapi ada sekelompok kaum muslimin Membangkitkan lagi untuk fanatisme kepada suku Nah ini bertentangan dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Karena persaudaran kita diikat di atas agama Islam Itu lebih tinggi dari segala sesuatu Itu yang dibangun oleh Nabi Ada satu kisah menarik Setelah Nabi mempersaudarakan Kurang lebih ada 90 orang Waktu itu 90 orang Antara kaum Muhajirin dan Al-Amsor Dan dipersaudarakan mereka bukan hanya Hanya simbol Tapi memang penerapan nilai itu Diterapkan benar-benar nilai persaudaran itu Bukan hanya sebagai simbol Atau ceremonial saja Dipersaudarakan mereka di rumahnya Anas bin Malik Sahabat Rasul Bernama si Anas bin Malik Semuanya sudah dipersaudarakan Imam Ali hijrannya Agak terlambat Karena mengembalikan barang-barang titipan Kepada pemiliknya Dari orang-orang musyrik Yang mereka titipkan kepada Rasul Ketika sampailah di kota Madinah Imam Ali ingin mencari saudaranya Dari golongan Ansor Ternyata Nabi sudah membagikan Ini bersaudara fulan dengan fulan Fulan dengan fulan Imam Ali tidak dapat catah bagi anda Kemudian Imam Ali mengatakan Ya Rasulullah Saya tidak menemukan saudara Saudara saya di Di Madinah Sedangkan engkau sudah memberikan Orang-orang Makkah Sudah punya saudara dengan orang-orang Madinah Tapi saya tidak dapat bagian Kata Nabi Ya Ali Anta akhi fi dunya walakhirat Wahai Ali Engkau Saudaraku Allah Di dunya dan di Akhirat 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 Imam Ali menangis terharu Dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Dari penjelasan tadi Ada satu substansi yang mungkin menarik Untuk meningkatkan Atau manifestasi dari Uwa Islam Implementasinya Ada satu Hal yang menarik Yaitu Mengikatkan hubungan itu Dalam bentuk bersaudara Apakah disini Persaudara yang dimaksud itu Tidak mengenal Batasan-batasan Paling tidak Jenis kelaminnya Ada batasan Bisa Laki-laki dan perempuan Dan sebaliknya Sebagainya Atau kan memang secara universal Yang dimaksud Antara suku Atau antara apa Rasul Bersabda Kunu Ibadallah Ikhwana Jadilah kalian Hamba-hamba Allah Yang bersaudara Itu pesannya Rasul Tentu Saudara disini Berbeda dengan Saudara secara Nasab Memang awal-awal Persaudara itu Yang Nabi Ikat Mereka Sampai memberikan warisan Kepada saudara Yang dipersaudara Tapi turun ayat Ayat yang membatalkan Hal itu Karena yang warisan Harus yang punya Hubungan nasab Keluarga Demikian juga Tidak boleh Persaudara ini Dibawa nanti Kepada menjurus Kepada yang haram Yang dimaksud Persaudara itu Laki dengan laki-laki Dengan batasan hukumnya Perempuan Dengan perempuan Dengan batasan hukumnya Laki-laki dengan perempuan Juga punya batasan hukum Yang sudah diatur Dalam syariat Jadi tidak secara bebas Karena kadang-kadang Membawa Sesuatu hal yang baik Tapi tujuannya Tidak baik Biasanya manusia Begitu Yang tidak baik Kalimatul hak Yuradu bihil Batil Kalimatnya benar Tapi tujuannya Batil Jadi ada batasan-batasan Yang dibuat oleh Rasulullah Tentang masalah tersebut Ya baik Terima kasih Penjelasannya singkat Dan sangat menarik Dan langsung Ke substansi Yang kita dapat menarik Berbagai hikmah Dari situ Tentang manifestasi Wa islamiyah Suatu episode Dari perjalanan hijrah Perjalanan hijrah Dan nilai-nilai Siroh Nabawiyah Dalam menuju Kota Madinah Atau implementasi Pada saat Rasulullah Berarti Kota Madinah Demikian Tetap mengikuti Episode- Episode selanjutnya Yang lebih menarik Pada kajian Siroh Nabawiyah Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam